Turnamen Gangsing diharapkan upaya agar digarap yang lebih serius untuk mengembangkan permainan tradisional menjadi olahraga yang punya daya tarik lebih, termasuk dikembangkan menjadi atraksi dan daya tarik wisata sehingga dapat menggerakkan potensi lain di daerah Pujungan. Hal itu diungkapkan anggota Komisi 4 DPR RI, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra, saat membuka Turnamen Gangsing di Banjar Margesari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Tabanan yang diikuti 16 kelompok pemuda se-Kecamatan Pupuan. Anggota Komisi 4 DPR RI, Anak Agung Bagus Adi Mahendra Putra mengapresiasi inisiatif tokoh masyarakat dan para pemuda yang berkomitmen melestarikan permainan tradisional yang menjadi salah satu tradisi warga ini. Turnamen ini diharapkan pula mendekatkan masyarakat sambil menggali dan melestarikan kearifan lokal. Politisi yang akrab di Sapa Gus Adi mendorong upaya yang lebih serius untuk mengembangkan permainan tradisional ini menjadi olahraga yang punya daya tarik lebih, termasuk memungkinkan dikembangkan menjadi atraksi dan daya tarik wisata sehingga dapat menggerakkan potensi lain di daerah Pujungan. Namun untuk mewujudkan hal tersebut, politisi Partai Golkar yang juga Ketua Umum PPS Persatuan Pencaksilat Kertawi Sesa Bali menambahkan perlu dukungan sarana-prasarana dan fasilitas. Utamanya ada gelanggang yang memadai untuk menggelar permainan gangsing. Lengkap pula dengan fasilitas pendukung seperti tribun penonton. Ia berharap pemerintah daerah Tabanan mampu memfasilitasi dan mengembangkan permainan gangsing di setiap desa. Dan menurut saya, pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta pembangunan dan menunjang pembangunan di masing-masing daerah, olahraga gangsingan ini disosialisasikan, digalakkan di setiap desa. Nah ini juga bisa kita melakukan pemerataan pembangunan dan pemerataan pariwisata. Nah ini yang perlu teman, ya ini harus dipoles dalam suatu hajatan yang lebih modern, lebih maju dan lebih tradisional. Tokoh Masyarakat Pujungan Jerowayan, Grane mengatakan, permainan Gansing merupakan tradisi yang juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat setempat. Diakini permainan Gansing mampu menolak bala, mencegah penyakit dan bencana yang disebabkan oleh makhluk halus. Dengan keyakinan inilah bisa buta kalah jin itu bisa dia itu menyatu dengan kita karena gembira melihat permainan-permainan Gansing ini. Sementara Tokoh Masyarakat Pupuan, Jero Putu Tesan, yang juga Ketua PK Golkar Kecamatan Pupuan menambahkan, tradisi menggangsingan juga erat kaitannya dengan budaya dan kepercayaan agraris atau pertanian. Setelah digelar permainan Gansing, maka hasil panen akan bagus, misalnya kopi, buah manggis dan durian. Setiap event-event ini ada, pasti buah-buah ini jadi. Sekarang musim manggis di daerah kita ini sangat besar, musim durian sangat besar, kopi juga bagus hasilnya. Nah kalau ini bisa kita laksanakan setiap tahun, di samping pemupukan bagus, pemiraan bagus, bibit yang bagus dari bantuan dari Pak Gus Adik, saya kira pertanian itu sangat menarik. Wayan Sureka selaku pemilik lahan digelarnya turnamen Gansing ini berharap, pemerintah daerah mampu membantu pembangunan lapangan atau gelanggang yang lebih presentatif. Supaya bisa memberikan, ya sudah teduh lah, ada pantas yang sepantasnya sedikit aja, seperti supaya bisa terus hidup Gansing-nya. Jumlah peserta turnamen Gansing sebanyak 16 kelompok, yang masing-masing terdiri atas 10 orang pemain, dan dibagi dalam 4 grup, yang masing-masing terdiri atas 4 kelompok. Juara di masing-masing grup akan masuk babak semifinal. Pemenangnya melaju ke final yang puncaknya bertepatan dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-73 pada 17 Agustus 2018.